Hai udah tadi sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga sehat selalu Baik, pada malam hari ini Kita akan ada tiga pembicara Yang pertama adalah Dr. Vira Duini Sina dengan judul Specific Aspect of Spinal Tumors in Children Dilanjutkan Dr. Muhammad Vildan Akbar Dengan judul Spinal Fascular Disease Dan Dr. Isana Rasit Yuldi Dengan judul Midline Specific Thal Infra-Tentorial Craniotomy Approach Baik, untuk Untuk pembicara pertama Kepada Dr. Vira Apakah sudah terhubung? Ya Baik, slide sudah terlihat dokter Kepada Dr. Vira Kami persilakan Baik, apakah suara saya sudah masuk? Sudah dok, silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ucapkan Terima kasih Atas kesempatannya Kepada Dr. Dr. Teddy Apriawan Spesialis berdasarkan konsultan Dan juga kepada seluruh peserta Textbook Reading Marathon Pada malam hari ini Izinkan saya Vira untuk menyampaikan Chapter dari buku Lumenta Pada bagian The Spine and Spinal Cord Mengenai Specific Aspects of Spinal Tumors in Children Nah, jadi pada bagian ini Ternyata dibagi menjadi Tiga bagian besar Jadi dibedakan antara Intramedulari tumor Intradural, ekstramedulari Dan ekstradural Jadi yang pertama kita bahas Mengenai dari yang paling dalam Yaitu intramedulari tumor Dimulai dari epidemiologi Ternyata tumor intramedular Adalah tipe tumor yang paling sering ditemukan Pada tumor spinal di anak Yaitu menyumbang 55% Dari seluruh tumor intradural Dimana tumor ini Ternyata terdistribusi secara merata Baik itu anak perempuan Maupun laki-laki Dan untuk lokasinya juga Dia ditemukan bahwa Terdistribusi secara merata Sepanjang cord Jadi tidak hanya di cervical Dan di tempat khusus Nah, astrositoma Ternyata menyumbang 40-45% Yang paling banyak Disusul oleh ganglioglioma Dan untuk onsetnya Ternyata pada usia 10 tahun Dimana astrositoma Dan ganglioglioma ini Paling sering terjadi Di usia anak yang muda Sementara ependimoma itu Lebih sering pada Usia yang lebih tua Untuk presentasi klinis Seperti layaknya Tumor di tempat lain Memang dia Progresifitasnya ini Tampak insidius Berbeda dengan tumor-tumor malignan Yang biasanya Progresinya itu lebih cepat Dan Penegakan diagnosis itu Seringkali baru Bisa establish itu Sekitar bulanan Hingga tahunan Setelah munculnya Presentasi klinis Pada pasien Apa saja Presentasi klinisnya Yang pertama disini Disebutkan Adanya nyeri leher Dan nyeri punggung Ada pada Dua per tiga Dari keseluruhan pasien Dimana nyeri yang dimaksud itu Bersifat diffuse Tidak radikuler Dan terasa lebih Intens pada malam hari Lalu pada Anak-anak yang Usia lebih muda Bisa juga Mengeluhkan Adanya nyeri perut Abdominal pain Lalu untuk Motoriknya Bisa terjadi Weakness Kelemahan pada Motorik Di ekstremitas bawah Namun karena Memang tantangannya Pada anak-anak ini Dia tidak Bisa mengatakan Keluhan sejelas Orang dewasa Sehingga Biasanya untuk Motor weaknessnya itu Ditentukan dengan Cara Dia ada riwayat Sering jatuh Sering jatuh Karena kakinya Tidak imbang Kekuatannya Misal begitu Lalu pada Anggota gara atas Biasanya Ada tampilan Bahwa Anak itu Sering berganti Tangan dominan Jadi karena Dia merasa tangannya Ada yang lebih Lemah Jadi dia Kadang Semisal Biasanya kanan Lalu dia Berganti tangan kiri Dan seterusnya Dan itu pentingnya Pengawasan dari Orang di rumah Maupun pengawas Yang merawat Anak itu Sedangkan untuk Keluhan sensorik Itu biasanya Tidak dilaporkan Banyak terjadi Namun Karena memang Untuk sensorik ini Pemeriksaannya Lebih Sulit lagi Apalagi pada Anak-anak Akan susah Untuk menemukan Kelainan sensorik Dan juga Bisa terjadi Kifoskoliosis Pada Sepertiga Pasien Dan Tortikolis Itu seperlimanya Nah Pada anak-anak Deformitas spinal itu Berhubungan dengan Neurologis Defisitnya Dan perlu Diinvestigasi Dengan MRI Untuk Merull out Adanya Kemungkinan terjadinya Tumor intrameduler Dan karena Adanya Obstuksi pada Kort Maka Sering jadi juga Terjadi adanya Hidrosefalus Dan disini dikatakan Pada intrameduler tumor Terjadi 15%nya Sedangkan untuk Mekanismenya itu Bisa jadi karena Tadi ini ada Obstruksi pada Fort ventricle Atau mungkin Adanya peningkatan Konsentrasi protein Di CSF Dan Lain-lain Untuk Penegakan diagnostik Disini dikatakan Bahwa Study of choice-nya Adalah MRI Nah Untuk Plain radiograph Dia masih Ada ruang Terutama pada Anak yang memiliki Skoliosis Karena itu Akan menjadi Baseline Untuk Tata laksana lanjutan Pada deformitas spinal Sedangkan untuk Mielografi dan CT Biasanya juga Bisa dilakukan Ketika MRI itu tidak Mungkin dilakukan Atau Ketika Pada pasien ini juga Kita perlu menilai Segitulangnya Dimana itu Lebih bagus dengan CT scan Untuk Treatment surgical-nya Karena Intramedular tumor Tumor ini Jarang Maka tentu Perlu dirujuk Untuk pemeriksaan Yang lebih Dalam Untuk tekniknya Mungkin saya jelaskan Sekilas saja Jadi memang Yang lebih Dipilih adalah Laminotomi Dibandingkan Laminektomi Karena dari prinsipnya sendiri Laminotomi itu Mengambil Indakan-indakannya Tidak sebesar Laminektomi Dimana Lebih minimal Invasif juga Pada pasien Terutama kita bicara Ini pada anak Dimana tulangnya itu Masih akan Mengalami pertumbuhan Jadi memang Sebisa mungkin Kita memanipulasi Dari sistem spinal Anak itu Dan untuk Approach-nya Menggunakan Standard posterior midline Jadi Dilakukan expose Lalu Jangan lupa untuk Mempreservasi Facetnya Lalu setelah Mengexpose Space epidural Dilakukan drilling High speed drill Untuk Melakukan Laminotomi Secara bilateral Dan juga Kita akan Mengambil Ligamentum Intraspinosa Dan Flavumnya Yang perlu Diambil Nah disini Dia juga Mengatakan Yang penting Adalah Irigasi Yang adekuat Karena Ketika melakukan Segala hal ini Itu Akan memberikan Perlakuan Pada tulang Dan Ditakutkan Adalah Menyebabkan Lesi thermal Pada tulang Yang nanti Itu akan Membuat Penyembuhan Tulang itu Lebih Sulit Jadi Perlu dilakukan Irigasi Yang baik Dan Sebenarnya kita Memang menentukan Laminotomi Maka Bound removal Ini Harus Mengekspos Solid komponen Dari tumor itu Dan Disarankan Penggunaan Ultrasonografi Perioperatif Karena Dengan Ultrasonografi Perioperatif Ini Secara Real time Dapat membantu Untuk Memvisualisasi Tumor Apalagi ini Pada anak Dan juga Lokasinya Di dalam Medula itu Sendiri Sehingga Jika memang Ada Fasilitas itu Maka Dapat Digunakan Lalu Selanjutnya Disini Juga Dikatakan Bisa Melakukan Neurofisiological Mapping Pada Midline Di dorsal Kolum Dan Identifikasi Dorsal Glioma Itu Memiliki Tampilan Khas Yang Glassy Seperti Seperti Kaca Sedangkan Kalau pada Ependimoma Itu Dia Karakteristiknya Dia Berwarna Kemerahan Hingga Keabu-abuan Biasanya Lebih gelap Dan Jika kita Mengetahui Ini Mungkin Akan Membuat kita Juga Lebih Yakin Saat Lakukan Operasi Nah Disini Juga Disebutkan Bahwa Removal Secara Gross Total Or Subtotal Removal Itu Adalah Goalnya Karena Tadi Dikatakan Di awal Bahwa Pada Tumor-tumor Dispinal Itu Biasanya Memang Bukan Tipe Yang Malignan Sehingga Perlu Dilakukan Removal Sebisa Mungkin Reseksi Yang Setotal Mungkin Itu Jika Memang Bisa Dilakukan Perlu Menjadi Target Pada Operasi Nah Lalu Selanjutnya Cavernoma Juga Ada Hemangioblastoma Nah Disini Juga Dikatakan Bisa Dilakukan Angiografi Spinal Dan Mungkin Perlu Dilakukan Embolisasi Preoperatif Jika Memang Ada Indikasi Nah Untuk Intramedulari Lipoma Itu Juga Dia Bisa Tampilannya Tidak Diketahui Sejak Tahunan Lalu Ketika Memang Diasimptomatik Maka Mungkin Dapat Dilakukan Tindakan Nah Setelah Melakukan Removal Dari Tumor Dan Mempertahankan Hemostasis Arachnoid Akan Ditutup Dan Dilanjutkan Dengan Penutupan Dura Secara Watertight Dan Penutupan Lapis Demi Lapis Nah Ini Yang Tadi Disebutkan Intraoperatif Neurofisiological Monitoring Pada Buku Ini Disebutkan Bahwa Sangat Direkomendasikan Untuk Tumor Tumor Pada Spinal Cord Nah Untuk Monitoringnya Ini Bisa Menggunakan MEP Motor Evoke Potential Kalau Sensorik Namanya SEP Yang Juga Pada Kasus-kasus Yang Pada Area Konus Kauda Maka Bisa Dilakukan BCR Atau Bulboka Vernose Reflex Pemiksaannya Nah Disini Pada Kota Ini Dijelaskan Bahwa Selama MEP Itu Tampilannya Stabil Selama Tindakan Maka Di Seksi Surgical Dan Pengambilan Tumor Itu Dapat Dilanjutkan Tapi Ketika Ada Deteriorasi Dan Mulai Muncul Potensial Potensial Di Tampilan MEP Itu Maka Operator Diperlukan Untuk Meng-stop Dulu Sementara Mem-pause Dissection Meng-irigasi Dengan Worm Salin Dan Menunggu Hingga Bisa Dimulai Kembali Nah Tapi Ketika Semisal Ada Respon Muscle Yang Permanently Hilang Dan Ketika Amplitude Dari Gelombang D Menurun Hingga 50% Baseline Maka Itu Tanda Bahwa Perlu Dilakukan Stop Pada Intervensi Jadi Ini Menyikasikan Bahwa Memang Monitoring Intraoperatif Ini Sangat Membantu Apalagi Pada Kasus Kasus Yang Seperti Ini Nah Sedangkan Untuk Somatosensori Evoke Potensial Berarti Dia akan Memberikan Informasi Mengenai Sistem Somatosensori Pasien Nah Tapi Ini Tidak Bisa Di Ambil Mentah-mentah Karena Memang Terkadang Pada Kasus Intramedulari Tumor Biasanya Traktus Motor Dan Sensorik Itu Mungkin Sudah Ada Perlukaan Sehingga Kadang Bisa Membingungkan Saat Pembacaannya Sedangkan Kalau Untuk Yang BCR Bulboka Venous Reflex Ini Bisa Digunakan Untuk Memonitor Pada Kasus Konus Kauda Juga Sekaligus Pada Anal Spinter Muscle Untuk Mortality And Morbidity Disebutkan Bahwa Very Low Bahkan Beberapa Seri Penelitian Menyebutkan 0% Untuk Survival 5-10 Tahun Survival Rates Secara Umum 85-89% Dan 75-82% Sedangkan Kalau Pada Yang High Grade Untuk 5 Tahun 15-18% Untuk Adjuvant Terapi Dapat Dipilih Terapi Radiasi Nah Tapi Pada Anak-anak Ini Dikatakan Dapat Terjadi Post Radiation Melopathy Ketika Dosisnya Itu 30 Nah Untuk Deformitas Pun Itu Juga Menjadi Komplikasi Dari Terapi Radiasi Ini Dan Dikatakan Bahwa Peningkatan Pada Deformity Ini Bergantung Juga Pada Yang Pertama Pada Usia Anak Yang Mudah Saat Diberikan Radiasi Lalu Ketika Dosisnya Itu Lebih Besar Dari 20 Maupun Ketika Area Yang Dilakukan Radiasi Tidak Simetris Nah Dan Juga Dikatakan Bahwa Belum Ada Bukti Yang Cukup Nyata Bahwa Terapi Radiasi Itu Dapat Memberikan Perbaikan Outcome Pada Binenglioma Di Spinal Cord Nah Tapi Memang Radiasi Terapi Ini Memang Perlu Dilakukan Pada Kasus Ependimoma Maupun Pada Low Grade Astrositoma Yang Sudah Melakukan Gross Total Maupun Subtotal Removal Jadi Sudah Dilakukan Terdatakan Surgical Secara Gross Diambil Namun Ternyata Masih Ada Itu Mungkin Bisa Dipertimbangkan Radiation Terapi Dia Perlu Dilakukan Pada Kasus Ketika Terdapat Pertumbuhan Kembali Dari Tumor Yang Sangat Cepat Yang Mana Itu Padahal Sudah Mendapatkan Terapi Terapi Sebelumnya Nah Ini Ada Tabel Dibedakan Dari Jenis Tumor Lalu Treatment Of Choice Bagaimana Rekurensi Dan Treatment Lain Mana Yang Bisa Digunakan Nah Untuk Functional Outcome Dikatakan Ini Tergantung Pada Histologi Dan Deficit Neurologis Preoperatif Nah Untuk Komplikasi Surgical Yang Late Yang Pertama Ini Ada Post Operative Spinal Deformity Jadi Pada Anak Deformity Spinal Itu Sangat Dapat Menjadi Masalah Mayor Entah Sebelum Maupun Setelah Surgery Karena Untuk Pada Anak Ini Kan Memang Masih Asap Pertumbuhan Jadi Deformity Ini Sangat Merugikan Diri Dimana Untuk Incident Ketika Post Dilakukan Multilevel Laminectomy Itu Bervariasi Dari 25% Hingga 72% Dan Berkorelasi Yang Pertama Pada Usia Anak Jadi Kalau Misalnya Pasien Itu Semakin Muda Maka Semakin Mungkin Terjadi Lalu Level Laminectomy Dimana Akan Semakin Tinggi Kemungkinannya Pada Servical Tumor Dan Paling Rendah Pada Area Lumbar Dan Sangat Penting Untuk Memeriksakan Plain Radiograph Lagi-lagi Dijelaskan Bahwa Plain Radiograph Yang Lebih Awal Dilakukan Itu Sangat Penting Karena Dia Dapat Mendeteksi Deformitis Dengan Cepat Nah Dan Perlu Dipingat Bahwa Pada Terjadinya Deformitis Spinal Itu Juga Itu Akan Berhubungan Dengan Penurunan Penurunan Fungsi Neurologis Yang Mana Itu Juga Akan Menunjukkan Terjadinya Rekurensi Tumor Lalu Disini Ada Juga Dikatakan Bahwa Perlakuan Laminotomi Itu Akan Mengurangi Insidensi Dari Deformitis Namun Bukan Jadi Ketika Dijelaskan Bahwa Laminotomi Itu Memang Pilihan Yang Lebih Baik Dibandingkan Laminektomi Untuk Terkait Spinal Deformitis Tapi Pada Dasarnya Dia Juga Tetap Melakukan Manipulasi Pada Tulang Jadi Bukan Berarti Itu Tidak Sama Sekali Memungkinkan Progresif Itu Adanya Semisal Pada Pasien Sudah Ada Scoliotic Deformity Preoperatif Lalu Adanya Peningkatan Jumlah Dari Lamina Yang Diambil Atau Ketika Pasien Itu Berusia Muda Maksudnya Di Bawah 13 Tahun Dan Ketika Surgery Itu Pada Area Junction Seperti Toracolumbal Itu Nanti Dikatakan Ada Grading Scale Pada Anak-anak Yang Mengalami Terjadinya Post Operatif Dapat Jadi Dia Menjadi Kandidat Dalam Single Stage Laminectomy Reseksi Tumor Dan Fusi Lalu Komplikasi Yang Kedua Adalah CSF League Insidensinya Lebih Tinggi Pada Anak Yang Menjalani Operasi Kedua Atau Yang Sebelumnya Memiliki Rewayat Pemeriksaan Radiasi Nah Sekarang Sub-Bab Yang Kedua Yaitu Pada Intradural Namun Extramedular Tumor Nah Disini Yang Dimaksud Dendermoid Itu Yang Paling Sering Pada Tiba Ini Pada Anak Dan Juga Ada Neurofibromatosis Meningioma Itu Dikatakan Jarang Dan More Frequently Agresif Daripada Di Dewasa Medula Blastoma Dan Ependimoma Depada Sposal Vestorior Itu Dia Jarang Memberikan Sindroma Spinal Nah Disini Ada Disclaimer Bahwa Mayoritas Dari Tumor Tumor Ini Sifatnya Benign Sehingga Gross Total Removal Itu Seharusnya Menjadi Target Surgical Terapi Nah Manipulasi Kort Saat Sedang Tindakan Itu Sebisa Mungkin Diminimalkan Sebisa Mungkin Nah Itu Yang Kedua Lalu Yang Ketiga Mengenai Extradural Tumor Terdapat Ternyata Dia Angkanya 35% Dari Keseluruhan Spinal Tumor Di Anak Anak Contohnya Seperti Sarcoma Dan Neuroblastoma Dimana Surgery Itu Diindikasikan Untuk Diagnosis Maupun Pada Kasus Terjadi Sudah Terjadi Kompresi Kort Nah Tumor Tumor Ini Sensitif Terhadap Radiasi Dan Kemoterapi Contohnya Pada Neuroblastoma Dia memiliki Survival rate 5 tahunan Sebesar 70% Nah Setengah Dari Keseluruhan Pasien Itu Memiliki Gejala Neurologis Yang Berkaitan Dengan Kompresi Kort Nah Sebenarnya Untuk Treatment Yang Disarankan Adalah Kemoterapi Namun Laminektomi Dan Dekompresi Surgical Itu Bisa Dipilih Pada Pasien Yang Memang Sudah Terdapat Adanya Penurunan Kondisi Neurologis Yang Cepat Walaupun Telah Dilakukan Kemoterapi Itu Sudah Menjadi Indikasi Setelah Melakukan Treatment Itu Biasanya Pasien Akan Mengalami Perbaikan Neurologis Dan Bahkan Setengahnya Itu Bisa Membaik Kondisinya Jadi Memang Pentingnya Untuk Mengetahui Indikasi Pada Setiap Apa Yang Dilakukan Pada Pasien Terutama Pada Pasien Anak Ya Mungkin Untuk Saat Ini Yang Saya Sampaikan Terima kasih Atas Waktunya Saya Kebalikan Kepada Host Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima Terima kasih Terima kasih Kepada Dokter Fira Atas Presentasi Yang Sangat Baik Selanjutnya Akan Dibawakan Presentasi Oleh Dokter Mawafildan Akbar Kepada Dokter Fildan Kami Persilahkan Kepada 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Kesempatannya Pada Malam Hari Ini Saya Akan Membawakan Tentang Spinal Fascular Disease Dari Buku Lumenta Untuk Introduction Yaitu Spinal Fascular Manformasi Adalah Suatu Kasus Yang Jarang Terjadi Dan Sering Salah Didiagnosis Jadi Terdiri Dari Congenital Covernoma Arteofenus Malformation Atau AVM Dan Juga Kemungkinan Bisa Dural Fistel Arteofenus AVM Ini Juga Termasuk Perimedulary Fistel Glomerul AVM Dan Juga Juvenil AVM Untuk Intradural AVM Sendiri Itu Disupply Oleh Arteri Yang Memasuk Pada Spinal Core Kemudian Untuk Dural Malformation Itu Disupply Oleh Dari Meningel Arteri Dan Juga Capang-Capang Dari Arteri Radikular Dari Dari 80% Seluruh Spinal AVM Dural Fistel Dan Insidensinya Sekitar 5-10 juta Pertahun Untuk Untuk Dural 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 AVF Sendiri Itu Yang Pertama Simptomatik Dan Menimbulkan Gejala Pada Saat Dewasa Nanti Dan Pada Medulary AVM Ini Menyerang Pada Orang Dewasa Muda Untuk Clinical Presentation Nyelopati Selalu Progresi Nyelopati Atau Radikulopati Dengan Serangan Pada Yang Secara Tiba-tiba Atau Mendadak Dan Juga Berfluktuasi Hingga Lesinya Melintang Transverse Untuk Subarachnoid Emuris Sendiri Jarang Terjadi Pada Perimedular Fistel Dan Yang Paling Sering Terjadi Adalah Pada Angioma Untuk Kombinasi Variable Dari Berapa Klinik Representasinya Yaitu Lesi LMN Kemudian Adanya Sphing Transistor Bunch Kemudian Dari Gangguan Sensory Transverse Lesion Dan Yang Terakhir Sebagian Tambahan Tanda-tanda Keterlibatan Dari UMN Untuk Gejala Yang Sering Terjadi Yang Pertama Ada Thoracic Sensory Motor Myelopati Dan Yang Kedua Das Plastik Paraparesis Yang Ketiga Bowel And Bladder Dysfunction Yang Keempat Spinal Ataxia Dan Yang Terakhir Back Pain Dan Radicular Pain Terakhir Otot Dan LBP Dilaporkan Sekitar 30% Pada Pasien Dengan Dural Arteriovenous Vistel Tetapi Tidak Pada Angioma Dan Tingkat Sensory Yang Berbeda Terdapat Pada Sebagian Besar Pasien Untuk Perbedaan Antara Lokalisasi Dari Dural Vistel Dan Spinal Level Mendukung Teori Ketidak Cukupan Pada Sistem Drainase Vena Untuk Mengatasi Dari Blood Volumenya Dan 50% Pasien Yang Tidak Diopati Mengalami Kecatatan Dalam Waktu 3 Tahun Ini Dural Arteriovenous Vistel Vistel Yang Terletak Pada Secara Lateral Pada Lapisan Dular Dengan Titik Penetrasi Pada Root Dan Disupply Oleh Radiculum Meningal Brains Dari Arteri Segmental Yang Sesuai Dan Lokal Radiculary Venest Drainase Ini Keluar Dari Interadural Space Dan Venest Drainase Itu Menunjukkan Bahwa Pengisian Pada Retrogate Conggesti Dan Juga Adanya Pelebaran Pada Plexus Coronal Venous Dan Tekanan Ven Yang Sangat Tinggi Ini Bisa Menurunkan Perfusi Ischemic Dan Edem Dan Itu Menyebabkan Gejala Klinis Untuk Dural Arter Venest Vistel Yang Pertama Kali Menimbulkan Gejala Di Kemudian Hari Pada Mayoritas Pasien Di Priya Dan Mayoritas Itu Terletak Di Daerah Low Thoracic Atau Lumber Regio Lumber Dan Arah Drainase Vena Yang Dominan Pada Sebagian Besar Dural Arter Venest Itu Adalah Di Bagian Rostral Nah Ada Surgical Treatment Itu Interruption Dan Drain Vane Nah Untuk Alternatif Untuk Endovascular Treatment Dengan Liquid Embolic Material Itu Bisa Digunakan Dan Untuk Feeder Itu Mening Radicular Dan Estratural Feeder Untuk Vistula Point Itu Pada Sisi Lateral Pada Dura Dengan Dekat Dengan Nerve Root Pada Drainase Itu Pada Perimedular Drainase Dan Drainase Vena Vokalnya Bisa Terganggu Untuk Patofisiologinya Dural Arteriovenous Vistel Itu Dari Arterilasi Ven Dan Dan Menyebabkan High Venase Tekanan Yang Tinggi Pada Venase Dan Menyebabkan Hilangnya Drainase Vena Lokal Dan Penurunan Dari Gradien Tekanan A Sampai V Adel Sampai Vena Terjadi Adanya Trombosis Spinal Microsirculation Dan Juga Adanya Kronik Spinal Hipox Nah Yang Ketiga Infax Infax Pada Dengan Necrosis Dengan Necrosis Demilinasi Dan Adanya Atrophy Pada Spinal Cord Itu Dan Juga Pada Nelf Crude Menyebabkan Kejala Klinis Ini Pada Perimedullary Vistel Pada Perimedullary Vistel Itu Disupply Oleh Beberapa Cabang Arteri Yaitu Arteri Anterior Spinal Dan Drenase Berjalan Sedua Arah Sepanjang Sepanjang Dari Plexus Vene Spinal Dan Juga Titik Vistel Ini Diluar Dari Spinal Medula Dia Tersembunyi Diantara Nerve Root Dan Ditutupi Oleh Suatu Arachnoid Yang Menebal Pada Perimedullary Vistel Ini Sering Dikaitkan Dengan Pembesaran Pada Aneurisma Atau Juga Venase Ektasia Dari Arteri Drenase Kedalam Sistem Vena Ini Adanya Kongesti Vena Dan Juga Outflow Dari Obstruksinya Yaitu Yang Bisa Menyebabkan Dia Kronik Hipoksemia Untuk Presentasinya Dengan Status Neurologis Pre-op Yang Buruk Itu Bisa Meningkat Drastis Pas Koperasi Dan Bisa Tetap Stabil Nah Langkah Treatment Yang Pertama Itu Dengan Embolisasi Dengan Coil Atau Liquid Material Kemudian Harus Dekat Mungkin Dengan Vistel Nah Ini Step Yang Kedua Yaitu Dengan Surgical Dengan Pembedahan Jadi Dilakukan Pada Vistel Yang Tertak Di Bagian Dorsal Melalui Laminectomy Atau Laminotomy Dengan Interupsi Pada Beberapa Titik Vistel Di Luar Medula Yaitu Gambaran Feedernya Yaitu Anterior Spinal Artery Untuk Vistel Point Di Luar Spinal Medula Dan Untuk Drenasenya Pada Vistel Spinal Plexus Dan Vistel Ektasia Ini Untuk Angiomas Untuk Angiomas Mungkin Disupply Oleh Beberapa Cabang Dari Artery Anterior Anterior Spinal Artery Dan Drenasenya Yaitu Bidireksional Yaitu Dua Arah Dike Plexus Venus Spinal Dan Membutuhkan Suatu Kombinasi Perawatan Endovaskular Dan Juga Pemberdahan Yang Pertama Embolisasi Dengan Main Feeder Pengurangan Dari Blood Flow Yang Harus Dilakukan Dengan Operasi Secara Berturut Lalu Untuk Parsialnya Part-part Derembolisasi Pada Nidus Itu Tujuannya Untuk Mengurangi Resiko Perdarahan Dan Untuk Perbaikan Kejalan Neurologis Nah Biasanya Pasien yang Menunjukkan Sedikit Kerusakan Post-op Post-op Operasinya Itu Dengan Pemulihan Dari Sebagiannya Nah Tidak Ada Kekambuhan Setelah Eksisi Total Pada Nidus Yaitu Tanpa Gejala Sikap Atau Weight NC Weight NC Yang Dianjurkan Nah Beberapa Angioma Simptomatik Ini Itu Merespon Adanya Pengurangan Pada Flow Airanya Hanya Dengan Embolisasi Nah Ini Untuk Feeder Yaitu Anterior Spinal Arteri Untuk Nidus Yaitu Inside Di Spinal Medula Dan Drainasenya Melalui Venous Spinal Plexus Ini Untuk Diagnosis Imagingnya Yaitu Masalah Utama Dalam Penatak Pelasanaan Dari Spinal Dural Arteriovenous Pistol Yaitu Penagakan Pada Diagnosis Dengan Tepat Waktu Yang Tepat Nah Untuk MRE Findingnya Di Dalam Spinal Dural AVM Termasuk Yang Pertama Adanya Hyper Intensity Pada Tor Toracy Cord Pada Gambaran T2 Dan Perimedular Vesels Kempat Ada Toraculumber Cord Sveling Dan Yang Terakhir Ada Peningkatan Pada Gardolinium Di Cord Atau Di Daerah Perimedular Vesel Ini Untuk Auto Trigger Elliptic Centric Itu Bisa Yang Ditingkatkan Oleh Gardolinium Yang Dipcus Secara Ellipse Atau ATQ MRA Itu Dapat Digunakan Untuk Yang Pertama Mengkonfirmasi Suatu Dural Artervenous Vesel Yang Kedua Menunjukkan Tingkat Dari Vesel Kemudian Yang Tiga Untuk Mempersingkat Subscan Digital Substration Angiography Atau Disingkat DSA Dengan Meniadakan Kebutuhan Untuk Screening Semua Tingkat Segmental Dari Spinal Ini Suatu Gambaran Dari Angiography Yang Menunjukkan Adanya Late Filling Dari Intradural Draining Vane Dan Juga Titik Vistel Yang Tepat Pada Dural Arteriovenous Vistel Dan Pengisian Delay Delay Filling Ini Menunjukkan Tidak Adanya Flow Aliran Yang Balik Secara Normal Yang Mengkonfirmasi Adanya Suatu Venous Hipertension Dan Angiography Negatif Angiography Ini Dapat Terjadi Akibat Dari AVF Dengan Volume Yang Sangat Rendah Dan Menghindari Keren pada Angiography Untuk Milography Tidak Lagi Direkomendasi Ini Untuk Endovascular Treatment Untuk Endovascular Treatment Dengan Embolisasi Kater Selektif Memiliki Tingkat Kekambuhan Yang Sangat Tinggi Dengan Polivinyl Alkohol VFA Dan Menunjukkan Hasil Yang Lebih Baik Dan Juga Dureval Results Tahan Lama Dengan N-Batil 2 Ciano Arsirilid Atau NBCA Untuk Endovascular Embulisasi Ini Dengan NBCA Itu Memberikan Hasil Yang Stabil Setara Dengan Pembedahan Pada 25% Pasien Dan Masalah Utama Dalam Dural Arteriofenus Fistel Ini Adalah Penetrasi Melalui Fistel Kebagian Prosimal Pada Sun Van Van Dan Dimana Harus Dipasang Jika Hal Ini Tidak Mungkinkan Angka Kelambuhannya Juga Akan Meningkat Hingga 40 Sampai 70 Persen Ini Untuk Occlusion Rate Sebesar 46 Persen Untuk Angka Morbidity Itu Kurang Dari 4 Persen Dan Angka Mortality Nya 0 Persen Ini Surgical Treatment Nya Itu Surgical Interruption Pada Intradural Drain Vain Dengan Pengobatan Yang Simple Dan Juga Kuratif Exisi Total Pada Vistel Yaitu Penghentian Drainase Vain Intra Dan Extradural Pada Vistel Hanya Diindikasikan Pada Pasien Pasien Dengan Drainase Intra Dan Extradural Dan Occlusion Rate Pada Surgical Treatment Sebesar 98 Persen Lalu Untuk Angka Morbidity Sebesar 2 Persen Dan Untuk Angka Mortality Sebesar 0 Persen Ini Untuk Angka Dari Rekaransinya Untuk Angka Rekaransinya Dapat Terjadi Karena Adanya Rekanalisasi Rekanalisasi Pada Pembuluh Darah Yang Mengalami Emboli Dan Mengalami Juga Kolateralisasi Atau Berkembangnya Vistel Yang Baru Untuk Pada Kegagalan Pengembatan Embolisasi Ini Masih Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Pembedahan Embolisasi Ini Mempunyai Keuntungan Karena Morbiditas Yang Rendah Dan Juga Dapat Membantu Pada Pasien Dengan Kondisi Fisik Yang Berkurang Dalam Kasus Juga Pada Pembuluh Darah Kolateral Extensive Kolateral Vessel Atau Feeding Vessel Itu Pada Vessel Dengan Kolateralisasi Dari Sisi Perlawanan Atau Tingkat Lainnya Dengan Rekomendasi Utama Yaitu Pembedahan Ini Adalah Suatu Kavernoma Pada Gambaran Kavernoma Jadi 5% Dari Seluruh Spinal Vascular Malformation Itu Bisa Terpisah Kemudian Lobulated Lobul Lobul Dan Berbatas Tegas Terdiri Dari Kapiler Yang Melebar Tanpa Adanya Jaringan Fungsional Diantara Pembuluh Darah Yang Melebar Jadi Muncul Dengan Perdarahan Kalsifikasi Dan Juga Adanya Scaring Scaring Dengan Apa Diantaranya Secara Progressive Detorization Untuk MRT2 Pada MRI Menunjukkan Tepi dari Hipointense Dan Juga Pusat Hyperintense Yang Tidak Homogen Mereka Tidak Muncul Pada Angiografi Dan Pengobatan Pilihannya Yaitu Dengan Cara Surgical Reseksi Konklusinya Yaitu Perawatan Perawatan Pada Endovascular Dan Juga Pembedahan Pada Spinal Dural Arteriovenous Vistel Itu Menghasilkan Suatu Klinis Yang Baik Dan Juga Bisa Bertahan Lama Pada Sebagian Besar Kasus Pada Pembedahan Di Dural Arteriovenous Vistel Itu Sangat Mudah Aman Dan Juga Definitive Treatment Untuk Embolisasi Itu Harus Dilakukan Pada Saat Angiografi Diagnostik Jika Lesi Dapat Diakses Dengan Secara Endovascular Dan Malformasi Malformasi Lain Itu Memerlukan Pendekatan Saring Interdisipliner Dengan Ahli Bedah Saraf Dan Juga Ahli Dari Intervensi Neuro Radiologist Dan Kavernoma Adalah Kandidat Untuk Pembedahan Ini Adalah European Recommendation Untuk Pembedahan Adalah Pengobatan Yang Sangat Direkomendasikan Dengan Tingkat Kegagalan Yang Sangat Rendah Untuk Spinal Vistel Dan Juga Vm Yang Tertentu Dan Karena Perjalanan Alaminya Yang Progresif Dengan Defisit Yang Parah Jadi European Recommendation Ini Memilih Pengobatan Definitive Secara Dini Dan Upaya Untuk Embolisasi Ini Harus Dilakukan Selama Angiografi Jadi Embolisasi Ini Tidak Boleh Dilakukan Pada Kasus Kasus Extensive Collateral Vessel Atau Feeding Vessel Dan Pembedahan Untuk AVM Intradural Itu Harus Dilakukan Oleh Seorang Alibedah Yang Mungkin Sekian Persentasi Dari Saya Pada Malam Hari Ini Apabila Ada Salah Mohon Dikoreksi Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Host Sekali lagi Terima Kasih Kepada Dr. Vildan Atas Presentasi Yang Sangat Baik Selanjutnya Kita Masuk Presenter Yang Terakhir Yaitu Dr. Ixan Kepada Dr. Ixan Kami Persilakan Baik Terima Kasih Dr. Surya Sudah Terlihat Sudah Terlihat 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Kedamal Hari Ini Saya Rangka Menyampaikan Topik Chapter 15 Yaitu Midline Suboxidital Intratentoral Granotomy Sebagai Pendahuluan Biopsi tumor Dengan Terapi Radiasi Dan Kemoterapi Pada Kasus Penyakit Dianas Kemudian Juga Penata Raksanaan Ekspektasi Pada Beberapa Kasus Tumor Dianak Kemudian Juga Adanya Pendekatan Proc Alternatif Posa Posterior Dan Bedah Stereotaktik Radiosurgery Tujuannya Proc Ini adalah Untuk Menjangkau Resilasi Yang terletak Di midline Atau Para midline Melalui Pemberdahan Kemudian Juga Untuk Melakukan Dekompresi Pada Posa Posterior Dan Untuk Treatment Pada Hidrosepalus Obstruktif Untungan Dari Proc Ini Yaitu Memberikan Kemungkinan Reseksi Total Pada Midline Atau Pada midline Dengan Resolusi Yang Pada Kasus-kasus Hidrosepalus Obstruktif Ada pun Indikasi Yang Dapat Untuk Melakukan Approach Ini Yaitu Yaitu Akses Terhadap Lesi Pada Posa Posterior Termasuk Pada Hemispor Cerebal Lumi Kemudian Ada juga Pentregal K4 Pada Daerah Pinal Pada Tumor-tumor Sofitik Dari Batang Otak Bagian Posterior Atau Pada Lesi Pada Dasar Temparan Kemudian Juga Ada Kontraindikasi Dilakukan Approach Ini Yaitu Kandidat Kandidat Pasien-pasien Yang Keadaannya Cukup Jelek Kemudian Ada Lesi Atau Letak Lateral Dari Posa Posterior Nah Ini Adalah Persiapan Operasinya Pertama Dapat Dilakukan Imaging Sebelum Operasi Dengan Kontras Dan Di Guiding Dengan Stereotaktik Kemudian Disiapan Peralatan Operasi Meliputi Mikroskop Bedah Adanya Sistem Berat Aktor Kemudian Mikro Disektor Dan High Speed Grill Dilakukan Juga Monitoring Atau Pemantauan Yang Mencakup Pemantauan Dari Potensi Berangkitan Atau Potensial Dan Juga Mohon Maaf Tadi Ada Gangguan Sinyal Izin Share Script Ini Balik Saya Lanjutkan Pemantauan Pemantauan Monitoring Dari Potensi Potensi Bangkitan Dan Juga Adanya Pemantauan Monitoring Menggunakan AIG Dalam Kasus Keterlibatan Batang Kateter Tekanan Keren Sentral Dan Juga WSG Locular Recordial Posisi Pasien Itu Dalam Posisi Duduk Atau Setengah Ini Ada Beberapa Saran-saran Dari Para Ahli Yaitu Kerenatomi Supoksipital Itu Adalah Prosedur Pilihan Untuk Mengakses Sumor Intrinsic Atau Extrinsic Dari Midline Atau Para Midline Pada Posan Posterior Prosedur Ini Juga Dapat Dilakukan Dengan Posisi Pasien Dalam Posisi Tengkurat Posisi Menyamping Atau Lateral Atau Posisi Duduk Kemudian Trajektori Kedalam Lesi Itu Harus Sebisa Mungkin Meminimalkan Injuri Pada Struktur Struktur Yang Normal Ketika Mendekati Lesi Yang Sepanjang Aksis Yang Besarnya Kemudian Juga Tele Approach Itu Lebih Diminati Daripada Transperment Approach Ketika Mengakses Tumor Yang Melihinkan Ventral Keempat Kemudian Ada Beberapa Langkah-langkah Penting Dari Prosedur Ini Langkah-langkah Tersebut Diantaranya Untuk Melakukan Kraniotomi Suboksipital Itu Melibatkan Penentuan Posisi Kemudian Juga Ketika Kita Mengangkat Area Tulak Yang Kita Inginkan Pada Poster Posterior Tanpa Kompresi Lebih Lanjut Dan Mengatasi Lesi Yang Diinginkan Itu Harus Diikuti Dengan Penutupan Dura Yang Water Type Dan Kranotomi Suboksipital Itu Dapat Dilakukan Dengan Pasien Dalam Posisi Tempurat Duduk Atau Menyamping Nah Para Penulis Penulis Ini Secara Cukup Rutin Menggunakan Posisi Prone Untuk Kenyamatan Dari Serjan Kecuali Pada Kasus Obesitas Berat Nah Hal Ini Memungkinkan Pandangan View Operasi Itu Dari Ahli Bedah Itu Lebih Lapang Tanpa Adanya Hambatan Kemudian Juga Fiksasi Menggunakan Headpin Pada Tiga Titik Itu Dilakukan Sebelum Pasien Ditempatkan Pada Posisi Prone Fiksasi Kepala Yang Optimal Itu Menempatkan Pin Yang Paling Anterior Itu Tinggi Garis Temporal Superior Tepat Di Belakang Garis Rambut Sehingga Memberikan Stabilitas Yang Paling Esan Nah Seseorang Itu Harus Menghindari Penempatan Pin Di Atas Skuama Temporal Kemudian Horizontal Bar Dari Mayfield Itu Harus Diputar Di Atas Nasion Untuk Mengaktimalkan Posisi Nah Ini adalah Luasnya Pada Pula Itu Disesuaikan Dengan Lokasi Tumor Dan Dapat Di Planning Secara Stereotaktis Karanektomi Atau Dalam Gas Tentu Karanektomi Dilakukan Dan Dimulai Pada Belahan Dari Apa Dari Serebelum Dari Kemudian Yang juga Yang terletak Jauh Dari Sinus Panasus Kemudian Dilakukan Identifikasi Dura Dan Dilakukan Drill Secara Kontinus Kesuperior Dan Inferior Pengangkatan Tulang Itu juga Dapat Dilakukan Dengan Menggunakan Bond Ronjor Nah Bond Ronjor Ini Harus Berukuran Besar Dan Harus Dihindari Bond Ranger Berukuran Besar Harus Dihindari Karena Ditakutkan Adanya Kompresi Yang terkait Dengan Penggunaan Bond Ronjor Tersebut Selanjutnya Itu Dilakukan Bukaan Dura Dengan Y-shape Kemudian Setelahnya Jahitan Jahitan Epidural Dipasang Kemudian Dapat Dijumpai Adanya Celah Dari Venadura Terutama Pada Midline Pada Pasien-pasien Usia Yang Masih Muda Perdarahan Atau Blinding Itu Dari Yang Sudah Terjadi Dapat Dikontrol Dengan Menggunakan Hemodips Atau Dilakukan Jahitan Trajektori Tersebut Atau Lintasannya Kemudian Diverifikasi Secara Stereotaktik Dan Untuk Lesi-lesi Intrinsik Itu Hemisfor Cerebulum Dimasukkan Melalui Kortikektomi Transversal Sepanjang Folia Nah Selanjutnya Ini adalah Beberapa hal-hal Yang harus Dihindari Di antaranya Adalah Penentuan Posisi Dari pasien Itu harus Memberikan Kenyamanan Bagi Ahli bedah Sekaligus Mengoptimalkan Aliran Paduk 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 Risiko Adanya Podri Parasis Dapat Muncul Akibat Manipulasi Leher Yang Berlebihan Pengenalan Lokalisasi Dari Sinosus Yang Memadai Yang Adekuat Sebelum Operasi Akan Dapat Meminimalisir Adanya Cedera Kemudian Rute Transfermian Dapat Menyebabkan Pasien Risiko Mengalami Sinosus Rebellum Dan juga Rute Alternatif Ini Mungkin Cocok Pada Pendekatan Telovellar Dan Pendekatan Transkosal Dalam Kasus Kasus Cedera Pada Sinus Penelit Itu Harus Selalu Dihutamakan Daripada Sacrificing Kemudian Pembekakan Cerebulu Yang Cukup Berlebihan Pada Saat Membuka Dura Itu Harus Diatasi Dengan Pemberian Manitol Dan Juga Dilakukan Hiperventilasi Yang Diikuti Dengan Debulking Dari Tumor Secara Cepat Kemudian Sistema Dapat Dibuka Untuk Mengeluarkan CSM Kemudian Kateder Pemkrikal Dapat Dibasah Melalui Detik Trazier Saat Melakukan Pembukaan Tulang Seperti Pada Kranek Romi Jika Kemungkinan Terjadi Pembukaan Pas Operasi Atau Didapatkan Adanya Edema Otak Sebaiknya Keranektomi Diperluas Hingga Ke Foramen Magnum Jika Dicurigai Adanya Emboli Udara Langkah Pertama Adalah Mengairi Luka Dan Menurunkan Kepala Setinggi Jantung Jika Hemodinamik Pasien Tidak Stabil Dan Tidak Memberikan Respon Terhadap Tindakan Ini Pasien Harus Di Pasien Harus Dikeluarkan Dari Fiksasi Kepala Dan Diposisikan Dengan Posisi Trendelan Berbalik Ke Kiri Inspirasi Langsung Emboli Udara Melalui Jalur Sentral Tidak Merupakan Manuver Yang Dapat Menyelamatkan Jawab Pasien Pasien Kemudian Dimonitor Secara Ketat Dalam Rawatan Intensif Segera Pasca Operasi Untuk Melihat Tanda-tanda Perubahan Hemodinamik Dan Fungsi Dari Saraf Braneal Kepala Dari Tidur Pasien Bagian Kepalanya Itu Harus Ditinggikan Sesegera Mungkin Pasca Operasi Untuk Menimalkan Post Operatif Bleeding Vain Dan Juga Potensi Adanya Pseudo Mening Of Tindakan Yang Adekuat Harus Diambil Untuk Mencegah Pasien Mengejan Pasca Operasi Kontrol Tekanan Darah Pasca Operasi Juga Harus Dilakukan Beberapa Komplikasi Yang Dapat Terjadi Yaitu Adanya Cedera Pada Sinus Venosus Kemudian Mutismus Serabulum Pasca Operasi Kemudian Pembentukan Dari Pseudo Meningokel Kelumpuan Saraf Granial Kemudian Aritmia Jantung Perkibat Manipulasi Basis Dari Ventricle Keempat Dan Juga Adanya Hematum Dari Posterior Feksi Dari Luka Dan Adanya Kepocoran CSM Baiklah Sekian Presentasi Dari Saya Terima kasih Saya kembalikan Kepro Moderator Baik Terima kasih Kepada Dokter Isan Atas Presentasinya Baik Terima kasih Kepada Seluruh Pembicara Yang Telah Memberikan Presentasi Pada Hari Ini Semoga Ilmu Yang Disampaikan Pada Malami Dapat Bermanfaat Untuk Kita Semua Izin Dokter Tadi Apakah Ada Yang Ingin Disampaikan Dok Oke Baik Apabila Tidak Ada Yang In Disampa Terima kasih Kepada Seluruh Peserta Yang Hadir Pada Kesempatan Hari Ini Demikian Untuk Acara Neurotrauma Textbook Marathon Pada Malam Hari Ini Yang Selanjutnya Akan Diadakan Neurotrauma Textbook Marathon Pada Hari Sabtu 13 Januari 2024 Dengan Tiga Pembicara Yang Pertama Oleh Saya Sendiri Dengan Judul Lumbar Spine Lalu Oleh Dokter Mahmat Fedaus Beran Dengan Judul Surgery Of Cervical Spine Trauma Dan Dokter Mahmat Fali Akbar Dengan Judul Glium Resection Terima Kasih Atas Perhatian Jangan Lupa Like Subscribe Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Malam Terima Tiga 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 Terima kasih telah menonton